Baik kita panggil nomor peserta 41 Nomor peserta 41 atas nama Novia Nomor peserta 41 atas nama Novia di persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kesiran, bayikan, mubarakat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli wa sallim ala nabi'il qarib Wal rasulil azim Sayyidina wa habibina muhammadin Wa ala alihi wa mal ahabba Amma buh Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu Yang menciptakan air dan tanah Serta yang membuat kreasi jagad raya Tidak ada makhluk sekecil temut pun Yang berjalan di malam hari Tanpa ia ketahui Salawat dan salam selalu kita haturkan Kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Keluarga sahabat dan pengikut beliau Hingga hari kiamat Dewan juri yang saya hormati Hadirin yang berbahagia Selaku mu'min yang mutakin Kita diwajibkan untuk selaku mu'min yang mutakin Setelah berpisah dengan bulan jul-fahidah Bertemulah kita dengan bulan jul-hijab Yang mana bagi kita diingatkan Untuk melaksanakan rukun Islam Yang kelima yakni ibadah haji Di kota yang indah dan mulia Kota Mekah Al-Muqaromah Dan Madinah Al-Munawarah Bagi yang mampu Setelah jul-hijab berlalu pergi Maka datanglah bulan Muharra Yang merupakan gerbang tahun baru Islam Seketika kita bertanya pada diri kita masing-masing Apa pesan-kesan yang kita terima Pada setiap pos-pos persinggahan itu Betul-betulkah kita hayati dan amalkan Atau kita abaikan begitu saja Sementara kita berangkat dalam keadaan kekosongan Paling tidak ada tiga hari yang harus diisi Dengan amal baik Wahai saudaraku Pertama Masa lalu dan waktu sekarang Dan hari yang akan datang Waktu yang kita jalani Harus bermanfaat Baik di dunia Maupun di akhirat Kita tidak tahu Apakah hari itu milik kita atau bukan Dan yang kedua Hari ini adalah hari yang membuat kita tidak punya daya dan upaya lagi Ada pun hari yang ketiga Yaitu hari perhitungan Menjadikan semua yang kita punya Harta yang berlimpah Pangkat dan jabatan Tiada artinya lagi dihadapan Allah Apakah rapat kebaikan Atau rapat keburukan yang kita terima Di syurga Atau di neraka tempat tinggal kita Yang mana tidak ada lagi kata penyesalan Maka Baik-baik manusia Orang yang panjang umurnya Dan jahat Dan baik amalnya Dan sejahat-jahatnya manusia Orang yang panjang umurnya Dan jahat amalnya Hadis riwayat Bukhari Hadirin Rahimatumullah Hadis ini memberikan pengertian kepada kita Bahwa Bahwa apa hadirin Bahwa bagaimana kita dapat berusaha Dengan sebuah tenaga Menjadikan masa lalu sebagai pelajaran Hingga kita dapat menentukan hari yang akan datang Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin Dan besok harus lebih baik dari hari ini Makin bertambah usia Makin bertambah pula pahala Siap hadirin Demikian materi yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya luar biasa Penuh semangat Novia Nomor peserta 41 Ya tepuk tangan untuk Novia Terima kasih atas segala selamat menikmati